Sitangan Halilintar jilid 23 tamat. Akan tetapi yang menyakitkan hatinya melihat siobeng ternyata jahat dan terutama sekali ketika melihat betapa mayani yang cantik jelita itu saling bela dengan siobeng. Panas dan penuh cemburu rasa hatinya. Dalam perjalanan itu, yang menjadi petunjuk jalan adalah Chun Song karena dia yang akan berusaha mencari bala bantuan untuk menghadapi penjahat Sitangan Halilintar Siaobeng dan Puteri Mayani. Chu Song atau nama aslinya Song Chun telah melakukan penyelidikan dan tahu bahwa rombongan Siaolin Mai dan rombongan Lam Leong, Naga Selatan, Magiok sedang mencari Sitangan Halilintar Siaobeng, maka dia mengajak Aiyan untuk menghadang mereka. Aiyan yang kini sudah menaruh kepercayaan besar sekali kepada Chun Song, tidak membantah dan menurut saja kemana pemuda itu mengajaknya pergi pada keesokan harinya, bertemulah Chun Song dengan rombongan Cheong Yang Ngotai Hiap yang terdiri dari Cheong Houseng, Bhekam, Libun dan Song Chin. Ketika melihat empat orang ini, Sung Chun mengajak Aiyan cepat menyambut mereka dan mereka saling bertemu di jalan umum itu. Chun ku tanda seru Song Chin berseru ketika melihat kakaknya. Sung Chun segera memberi, mengangkat kedua tangan dengan dada dan membungkuk terhadap tiga orang paman gurunya. Semui Susiok, tiga paman guru, apakah selama ini Susiok baik-baik saja katanya hormat dan lembut. Mereka memandang kepada Song Chun dan Aiyan dengan heran, lalu Cheong Houseng tertawa, Hahaha, Sung Chun. Kemana saja engkau selama ini? Dan siapa pula gadis cantik ini? Teo Chu, saya, selama ini merantau mematangkan kepandayan, Susiok. Ini adalah seorang sahabat Teo Chu bernama Wang Aiyan, puteri dari Locian Pwe Butek Sin Kiam Wang Tat. Sung Chun memperkenalkan. Hei, Sung Ko, mengapa mereka ini menyebutmu Song Chun dan siapakah orang-orang gagah ini? Aiyan bertanya. Yian Moi, dulu namaku memang Song Chun. Mereka ini adalah tiga orang paman guruku yang tergabung dalam Cheong Yang Go Tai Hiap, yaitu Susiok Cheong Houseng, Susiok Bha Ekam dan Susiok Libun sedangkan pemuda itu adalah Song Chin, adik kandungku. Ah, aku sudah mendengar akan nama besar Cheong Yang Go Tai Hiap. Jadi engkau ini putra seorang dari mereka, Sung Ko. Mengapa engkau tidak menceritakan hal itu dahulu? Aku sedang merantau dan mengasingkan diri, Yian Moi, maka sengaja menggunakan nama lain. Sementara itu, tiga orang dari Cheong Yang Go Tai Hiap memandang kepada Aiyan penuh perhatian. Bagus, Nona. Kami juga mengenal baik Butek Sin Kiam Wang Tat sebagai seorang yang gagah perkasa. Kami girang engkau pandai memilih teman, Sung Chun. Paman bertiga sedang hendak pergi ke manakah? Mengapa semua meninggalkan Long San? Apa yang telah terjadi tanya Song Chun? Kami sedang mencari si Jahanam Lao Beng, si tangan halilintar yang kini semakin jahat itu. Kami harus membunuhnya kata Libun yang kurus dan mukanya seperti tengkorak. Si tangan halilintar Lao Beng harus kita bunuh. Dia telah titik. BHS Usyok Tanda Selu Song Chun memotong ucapan BHS Kam dan ayah BHS Yu Chen yang marah itu menghentikan kata-katanya yang tadi hendak menceritakan bahwa si tangan halilintar telah memperkosa putrinya. Teringatlah dia bahwa peristiwa yang celaka itu tidak seharusnya diceritakan kepada orang lain karena merupakan aib yang menimpa keluarganya. Si jahat Lao Beng, kami juga sedang mencari bala bantuan untuk menghadapinya, Susyok kata Song Chun. Ah, engkau juga sudah mendengar akan semua kejahatan si tangan halilintar tanya Chiang Hau Seng. Tentu saja, Susyok. Siapa yang belum mendengar akan kejahatannya? Bahkan kami baru kemarin dulu bertemu dengan si tangan halilintar Lao Beng si Jahanam itu. Ah, benarkah? Di mana dia sekarang? Kita harus menangkap dan menghukumnya kata BHS Kam. Sayang kami tidak dapat menangkap atau membunuhnya beberapa hari yang lalu. Ah, Susyok sudah bertemu dengan jahanam itu Song Chun bertanya. Ya, beberapa hari yang lalu, kami berempat dan Kang Lam Jit Hiap bertemu dengan jahanam Lao Beng. King. Kami sebelas orang mengeroyoknya dan pada saat dia sudah terdersak, muncul puteri Mayani dan nenek gila yang lihai itu. Si tangan halilintar itu dapat melarikan diri dan kita kehilangan jejaknya. Kang Lam Jit Hiap berpisah dari kami untuk melacak jejaknya dari lain jurusan, kata BHS Kam dengan nada suara kecewa bahwa penjahat pemerkosa puterinya itu dapat lolos. Di mana engkau bertemu dengan dia, Sung Chun. Cepat ceritakan. Teo Chu Kira Nonawa Ang Aiyain yang lebih jelas ceritanya karena ia bertemu langsung dengan si tangan halilintar. Semua orang memandang Aiyain dan gadis ini bercerita dengan nada suara penasaran dan marah. Aku dan Song Ko tinggal di sebuah rumah penginapan di kota KW Ichu. Ketika itu Song Ko sedang pergi dan aku seorang diri dalam kamarku. Aku tertidur, mungkin terbius dan ketika aku sadar, aku berada dalam keadaan terikat dan aku melihat orang berlengan buntung di kamar itu. Aku dapat melepaskan diri dan bayangan itu lenyap. Kemudian orang itu muncul lagi dan ternyata dia adalah Xiao Beng. Aku sudah hampir membunuhnya dengan pedangku akan tetapi tiba-tiba muncul putri mancu itu membelanya. Terpaksa aku melarikan diri karena merasa tidak mampu melawan mereka berdua. Jahanam busuk. Tentu dia itu mempunyai keinginan yang keji terhadap diri adik Wang Aiyain. Manusia itu harus dibunuh kalau tidak tentu akan membahayakan masyarakat kata Song Chun. Pada saat itu muncul tujuh orang-orang gagah berusia antara 40 sampai 50 tahun, semua mempunyai sebatang pedang ronce kuning di punggung mereka. Ah, kiranya Kang Lam Jit Hiap yang datang kata Libun. Bagaimana hasil melacak jejak Jahanam itu? Kami tidak berhasil menemukannya, kata orang pertama yang wajahnya pucat dan jenggotnya panjang. Kebetulan sekali kalian datang. Kami sudah menemukan jejaknya. Dia berada di KWI Chu. Mari kita cepat melakukan pengejaran kata BHA Kam yang ingin segera dapat membunuh si tangan Halilintar Lau Beng yang telah berani menodai putrinya. Mendengar ini, Kang Lam Jit Hiap Girang sekali dan mereka semua, 13 orang, segera melanjutkan perjalanan mengikuti Song Chun yang menjadi petunjuk jalan, mencari si tangan Halilintar Lau Beng. Nenek Bu, Putri Mayani, dan Lau Beng duduk di bawah sebatang pohon besar di tepi jalan yang sunyi itu. Siang hari itu panasnya menyenat dan mereka telah melakukan perjalanan sejak pagi. Ketika melihat pohon besar yang rindang itu, nenek Bu mengajak dua orang muda itu berteduh dan mengasuh. Nyaman sekali di waktu siang hari panas berteduh di bawah pohon itu. Angin semilir seperti mengipasi tubuh mereka, terasa sejuk dan nyaman. Putri Mayani lalu mengambil makanan dan minuman dari buntalan pakaiannya. Makanan itu dibelinya pagi tadi di sebuah dusun. Ia membuka buntalan dan belasan butir bakpau besar tampak, dengan seguci air jernih, mengundang selera makan mereka. Nenek Bu yang kini merasa berbahagia sekali karena selain keadaannya sudah pulih, juga ia sudah bertemu dengan cucunya, makan dengan lahap dan mereka bercakap-cakap dengan gembira. Hmm, kalau kita sudah makan minum seperti ini, jelas terbukti bahwa bukan makanan mahal dan tempat yang megah yang membuat kita dapat makan enak, kata Putri Mayani. Nenek Bu tertawa. Hihi, tentu saja bukan, Mayani. Yang membuat kita dapat makan enak adalah perut lapar. Kukira apa yang dikemukakan Mayani dan nenek tadi hanya merupakan sebagian saja yang menjadi penyebab makanan dapat terasa enak. Bukan hanya makanan mahal, tempat megah, atau hanya perut lapar saja yang membuat kita dapat makan enak, akan tetapi banyak penyebabnya. Yaitu, perut lapar, badan sehat, pikiran tentram, hati senang. Akan lebih menyenangkan lagi kalau empat keadaan itu ditambah dengan makanan lezat mahal, ruangan yang indah mewah. Yang empat itu merupakan hal pokok, satu saja kurang, tak mungkin bisa makan enak. Contohnya, biar perut lapar, badan sehat, pikiran tentram, kalau hati tidak senang, pasti makan tidak terasa enak. Demikian pula kalau perut lapar, badan sehat, hati senang tapi pikiran tidak tentram, atau kalau perut tidak lapar atau kalau badan tidak sehat. Betul tidak wanita tua dan muda itu tertawa. Hik-hik, kalau begitu engkau hendak mengatakan bahwa pada saat itu kita bertiga sedang lapar, sehat pikiran tentram, dan hati senang kata Mayani. Aku memang sedang dalam keadaan seperti itu, Mayani, kata Laudeng. Kalau begitu, kita tidak membutuhkan banyak untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan kata Nenek Bu. Kurasa yang dimaksudkan Laudeng adalah kebahagiaan. Kalau kita berbahagia, maka segala hal juga menjadi enak menyenangkan dan untuk mendapatkan atau merasakan kebahagiaan itu, ternyata tidak membutuhkan harta benda, kedudukan pangkat tinggi dan segala barang keduniaan lain. Buktinya kini kita, dengan makanan sederhana, di tempat yang lebih sederhana pula, dapat berbahagia. Nenek benar. Jadi kesimpulannya, kita manusia hidup ini sebetulnya sudah dalam keadaan bahagia itu. Tian, Tuhan, menciptakan kita di dunia ini sudah dalam keadaan yang berbahagia. Anggota badan kita serba lengkap untuk alat mempertahankan hidup, juga memberi segala benda, tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk makanan penyambung hidup. Segala apa yang terdapat di dunia ini seolah disediakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Kita ini sebetulnya sudah dalam keadaan bahagia. Hanya saja, pikiran kita ini yang terlalu sering mengaburkan bahkan menghilangkan kebahagiaan itu, dengan segala macam persoalan yang timbul karena ulah nafsu kita sendiri. Dendam kebencian, marah, kecewa, iri dan dengki, kemurkaan, ketakutan, ibadiri, semua itu seolah asap-asap hitam yang menutupi sinar kebahagiaan sehingga kita tidak lagi merasa bahagia. Walah, dengar itu nek, khutbah seorang pendekat tua Mayani berkata sambil tertawa. Memang, khutbah yang baik sekali, Mayani. Sayang sekali, kita manusia ini biasanya mudah menangkap artinya dan mengerti akan kebenarannya, namun alangkah sukarnya untuk melawan semua perasaan yang timbul dari nafsu-nafsu itu sehingga dalam kehidupan kita ini, kita lebih terombang ambing antara kesenangan dan kesusahan, kepuasan dan kekecewaan, kesabaran dan kemarahan dan sebagainya sehingga sinar kebahagiaan itu tidak pernah terasa. Mereka sudah makan minum dan kenyang. Mayani membungkus sisa makanan dan memasukkannya ke dalam buntalan pakaiannya. Mereka sudah siap untuk pergi melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi tiba-tiba tampak banyak bayangan orang berkelebatan dan tahu-tahu muncul 13 orang yang telah mengepung mereka. Lau Beng dan Mayani segera mengenal siapa Chiang Ho Seng, Bhe Kam, Libun, Seng Cun dan Song Chin. Juga Lau Beng mengenal Wang Aiyen sehingga dia merasa terheran-heran. Mayani tidak mengenal tujuh orang Kang Lam Jit Hiam, juga Lau Beng tidak mengenal mereka. Melihat Mayani berada di situ bersama Lau Beng, Seng Cun merasa khawatir kalau-kalau putri mancu itu akan membuka rahasianya yang telah memperkosa Mayani, maka dia tidak ingin banyak bicara lagi. Bunuh si tangan halilintar setelah berkata demikian, dia sudah menerjang maju menyerang Mayani. Pedangnya menyambar ke arah leher gadis itu. Ingin dia segera membunuh gadis itu agar tidak sampai membuka rahasianya. Singgat, lakak pedang itu ditampar dari samping oleh tangan Nenek Bu sehingga terpental. Pengecut bentak Nenek Bu. Engkau menyerang secara gelap tanpa membuka pembicaraan untuk mengatakan apa sebabnya kalian ini mengepung kami. Engkau hendak membuntungi lengan Mayani seperti yang kau lakukan kepada Lau Beng secara licik dahulu. Bentakan ini membuat muka Song Chun menjadi merah, dan Chiang Hau Seng, seorang yang sejak muda berwatak pendekar gagah perkasa, mengerutkan alisnya dan berkata kepada Song Chun. Song Chun, biarkan mereka mengakui dulu kesalahan mereka. Pada saat itu terdengar seruan orang, suaranya lembut namun mengadung getaran kuat. Omi Tohut. Cui, Anda sekalian, harap menunggu kami untuk ikut mengadili penjahat semua orang menengok dan tampaklah serombongan orang terdiri dari Lu Kiat dan Lu Siong, Dua orang tokoh Siaolin yang pernah dikalahkan Nenek Bu dan Mayani, juga Lau Hon Ho Sio wakil ketua Tian Li Teng, juga seorang murid Siaolin dan seorang Hw Sio tinggi kurus yang bukan lain adalah Tiong Hwi Hw Sio, wakil ketua Siaolin Pai yang membawa tongkat panjang. Melihat datangnya empat orang lagi, Nenek Bu tertawa. Hihi, semakin ramai. Berapa orang semua? Ia menghitung mereka yang sudah mengepung itu. Satu, dua, tiga, enam belas, tujuh belas. Wah, tujuh belas orang yang tampak gagah seperti pendekar, akan tetapi yang hendak mengeroyok dua orang muda dan seorang nenek. Bagus, sungguh kalian semua memperoleh kemajuan pesat dalam hal kecurangan. Nyonya Bu, aku mengenal siapa engkau. Dahulu, engkau adalah istri pendekar Patriot Bukiat yang tewas oleh penjajah Manchu. Kemudian engkau menjadi selir Pangeran Abagan yang menjadi pejabat tinggi di Kengkean dan berganti nama menjadi Tio Cigan. Engkau juga telah mengkhianati mendiang suamimu dan juga bangsamu. Sekarang engkau hendak melindungi si Tengen Halilintar Lau Beng, anak dari mantumu mendiang Lau Heng San yang juga seorang pengkhianat bangsa Chiang Hau Seng yang gemuk pendek itu agaknya marah sekali sehingga dia lupa tertawa seperti biasanya. Nenek Bu mengangguk-angguk. Mungkin semua tuduhan itu kalian anggap benar, aku tidak peduli. Aku membela Lau Beng karena dia cucuku. Sebaliknya kalian ini orang-orang yang mengaku pendekar Patriot gagah, akan tetapi bagaimana kenyataannya tindakan kalian? Sekarang pun kalian hendak menggunakan jumlah 17 orang untuk mengeroyok kami yang hanya bertiga. Itukah kegagahan kalian? Omitohu dek tanda seru. Nyonya Bu, Kinceng, saya, mohon agar engkau tenang dan bersabar sedikit. Kami sama sekali bukanlah pengecut-pengecut yang suka mengeroyok orang, apalagi orang yang tidak bersalah. Akan tetapi kalau kami berhadapan dengan seorang penjahat yang berbahaya sekali dan yang tinggi ilmu silatnya, untuk menghukumnya kalau perlu terpaksa kami harus mengeroyoknya. Ini demi keadilan karena penjahat tidak boleh dibiarkan meraja lelah terus meresahkan kehidupan rakyat, bukan? Kinceng adalah Tiong Hwe Iwesio, wakil ketua Siaulimpai dan Curang merupakan satu di antara pantangan kami yang utama. Tiong Hwe Iwesio, aku adalah Putri Mayani, akulah yang menjadi saksi utama bahwa kami bertiga tidak bersalah apapun. Kalau ada yang menyalahkan seorang di antara kami, itu hanya fitnah belaka. Mayani, biarkan Locian Pwe ini bicara. Silahkan, Lo Suhu, kami bertiga siap mendengarkan mengapa Cui, Anda sekalian, datang menghadang perjalanan kami kata Lau Beng dengan sikap tenang. Huh, masih pandai berlagak bodoh dan bersih bentak Bhe Kam dengan marah teringat betapa putrinya tersayang telah diperkosa pemuda lengan buntung ini. Engkau telah memperkosa putriku BHS Yulchen. Lau Beng terkejut bukan main mendengar tuduhan ini. Akan tetapi dia menahan diri dan bertanya lagi. Barangkali masih ada tuduhan lain. Silahkan mengatakannya semua, satu demi satu. Bukankah engkau juga telah memperkosa Nona Gwi Chin, lalu membunuhnya dan membunuh pula ayahnya, Paman Gwiling? Mereka adalah murid-murid Siaw Limpai. Aku yang menjadi saksi ketika pembunuhan itu terjadi dan aku melihat bahwa pembunuhnya adalah bayangan orang berlengan satu yang menggunakan ilmu silat Lohankun. Dan engkau tentu telah mempelajari ilmu itu dari Paman Magyok yang juga seorang tokoh Siaw Limpai kata Lusiong. Dia tidak menuduh langsung, melainkan bertanya karena memang sudah ada keraguan dalam hatinya. Hem, begitukah? Apakah masih ada lagi? Tanya Lau Beng. Si tangan halilintar. Engkau telah memperkosa seorang keponakan kami, untuk itu engkau sekarang harus bertanggung jawab dan menerima hukuman kami kata seorang dari Kang Lam Jit Hiap dengan marah. Hem, sudah tiga tuduhan? Apa masih ada lagi? Tanya Lau Beng sambil memandang A.I.Y.I.N. Gadis itu lalu berkata lagi dengan suara nyaring. Aku sendiri hampir menjadi korban kebiada bansi tangan halilintar yang buntung lengan kirinya. Masih untung aku dapat meloloskan diri. Lau Beng mengangguk-angguk. Ah, kiranya begitu, A.I.I.N.? Pantas engkau marah-marah dan hampir membunuhku. Apa masih ada lagi? Karena sudah tidak ada lagi yang melakukan tuduhan, Tiong H.I.I.H.I.S.Y.O. berkata, Omi Tohut, selain mereka yang datang dan menuduhmu ini merupakan bukti akan kejahatanmu, juga kami semua mendengar betapa banyaknya gadis di kota dan dusun yang menjadi korban kebiadabanmu, si tangan halilintar. Karena itu, lebih baik engkau menyerah mempertanggungjawabkan semua kejahatan untuk menerima hukuman. Sebagai orang gagah daripada kami keroyok dan tewas sebagai seorang jahat yang mati di keroyok. Lo Chiampu Tiong H.I.I.H.I.S.Y.O. dan Cui yang gagah perkasa. Saya percaya dan yakin bahwa Cui, Anda sekalian, adalah golongan pendekar yang gagah perkasa, yang selalu membela kebenaran dan keadilan, karena itu tentu Cui tidak menuduh sebarangan atau menjatuhkan fitnah kepada saya. Akan tetapi, ada sebuah kemungkinan, yaitu bahwa ada seseorang yang sengaja menyamar dan menggunakan nama si tangan halilintar, melakukan semua kejahatan itu untuk menjatuhkan dan merusak nama saya. Oleh karena itu, saya harap Cui tidak tergesa-gesa menuduh saya, melainkan menyelidiki dulu dengan seksama agar kelak tidak merasa menyesal setelah menghukum saya lalu ternyata bahwa saya tidak bersalah. Jahanam, setelah semua bukti dan saksi, engkau masih berbohong untuk membelah diri. Kamu harus mampus bentak Song Chun dan dia sudah menyerang lagi dan menusukan pedangnya ke arah dada laubeng-laubeng menggeser kaki miringkan tubuh lalu melompak ke belakang. Wuk, belaar tanda seru dari samping nenek bu sudah mendorong dengan tangan kirinya dan Song Chun terhoyung ketika angin pukulan yang amat dasyat itu menyambar ke arahnya. Omi Tohut, tidak semestinya Toa Niyo, nyonya besar, menggunakan kekerasan untuk membela yang bersalah, kata Tiong Hwe Ihwasyo dan dia sudah maju menghadapi nenek bu. Nenek bu yang sudah marah melihat cucunya dituduh semua orang itu, kini mendorongkan kedua tangannya ke arah wakil ketua Siaulimpai. Omi Tohut tanda seru Tiong Hwe Ihwasyo menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Syu Ut, belaar tanda seru dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu dengan dasyat dan kedua orang tua itu terdorong mundur beberapa langkah. Omi Tohut tanda seru Tiong Hwe Ihwasyo berseru kaget. Hebat sekali tenagamu, Buto Aniyo akan tetapi nenek bu yang dipuji sudah menerjang maju dan kedua orang yang memiliki kepandaian tinggi itu sudah saling serang dengan hebatnya. Gerakan mereka tampak lambat saja dan pukulan mereka tampaknya tanpa tenaga, akan tetapi di sekeliling mereka ada angin-angin pukulan yang menyambar-nyambar dengan amat dasyat sehingga pakaian semua orang berkibar tertiup angin. Melihat ini, Seng Cun sudah menyerang putri Mayani karena putri inilah yang paling berbahaya baginya Mayani mencabut pedang bengkok dan melawan dengan penuh kemarahan karena ia pun ingin membunuh pemuda yang pernah menghina dan memperkosanya itu. Akan tetapi orang-orang yang merasa sakit hati kepada si tangan halilintar, sudah menerjang dan mengeroyok Lao Beng. Mereka adalah B.H.E. Kam, Seng Chin, Lu Kiat dan ketujuh Kang Lam Jip Hiap. Lao Beng terpaksa mencabut pedangnya untuk memeladiri karena para pengeroyoknya adalah orang-orang yang lihai. Perkelahian itu berjalan seru dan mati-matian. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan penuh wibawa, tahan semua senjata. Mereka yang bertanding berlengcatan ke belakang. Ternyata yang muncul adalah seorang kakek gagah perkasa berusia hampir 70 tahun, dan semua orang mengenalnya karena dia dia adalah Lem Leong, Naga Selatan, Magiok yang merupakan guru pertama, juga ayah angkat Lao Beng. Para orang gagah dunia Kang Ngau amat menghormati Lem Leong Magiok karena pendekar gagah ini pernah memimpin orang-orang gagah untuk menentang pasukan Mansu dengan gagah. Walaupun pasukan Patriot itu akhirnya kalah, namun Magiok masih dipandang dengan hormat oleh dunia Kang Ngau. Kini ketika dia muncul dan berteriak penuh wibawa, semua orang yang tadi mengeroyok berlengcatan ke belakang dan memandang kepada Magiok. Pendekar inilah yang paling berhak menghukum Lao Beng karena dia merupakan guru pertama dan juga ayah angkat pemuda itu. Sementara itu, ketika melihat Magiok, Lao Beng segera menjatuhkan diri berlutut. Ayah tanda seru sebutan ini menunjukkan bahwa sampai saat itu dia masih menganggap Magiok sebagai ayahnya, walaupun Magiok pernah menyatakan benci kepadanya karena menganggap persahabatannya dengan Putri Mancu menunjukkan pengkhianatan kepada Bang Sahon. Sio Beng kata Magiok lantang. Aku mendengarkan semua kejahatan yang kau lakukan. Nah, apa jawabmu sekarang? Ayah, baru saja para lociampu ini telah mengatakan tuduhan mereka terhadap diri saya, bahwa sayalah yang menggunakan nama si tangan halilintar yang melakukan semua kejahatan itu. Pertama, lociampuwebhekam menuduh saya telah memperkosa putrinya, dari pihak siauling menuduh bahwa saya telah memperkosa lalu membunuh nona guichin dan ayahnya, kenglemjidhiap menuduh saya memperkosa seorang murid keponakan wanita mereka, dan nona wong aiyin menuduh saya nyaris memperkosanya. Dan yang kedua, mereka semua menuduh bahwa saya telah memperkosa banyak gadis di kota-kota dan dusun-dusun, juga membunuh beberapa orang di antara mereka. Dan jawaban saya, ayah, bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Saya sama sekali tidak merasa telah melakukan semua kejahatan yang menggunakan nama si tangan halilintar. Dia bohong Song Chun berteriak. Banyak yang menyaksikan bahwa si tangan halilintar yang melakukan semua kejahatan itu buntung lengan kirinya. Siapa lagi kalau bukan dia. Aku juga yakin bahwa adik BHS Yuchen tidak berbohong bahwa pelakunya adalah laki-laki berlengan kiri buntung kata pula Song Chun sambil menahan kemarahannya. Saya sendiri yang menjadi saksi ketika Suheng Guiliang dan puterinya Guichin dibunuh setelah gadis itu diperkosa. Saya telah berkelahi melawan si tangan halilintar yang buntung lengan kirinya dan yang menggunakan ilmu silat lohonkun. Biarpun wajahnya tidak nampak jelas karena gelap, akan tetapi melihat bentuk tubuhnya dan lengan kirinya yang buntung. Tidak salah lagi, inilah orangnya Lukyat menundingkan telunjuknya ke arah muka Laubeng. Juga murid keponakan kami mengatakan bahwa pelakunya seorang laki-laki berlengan kiri buntung dan mengaku sebagai si tangan halilintar kata seorang dari Kang Lem Jitiap. Hening sejenak dan Laubeng memandang kepada Wang Ai Yien. Dan engkau, Yien Moi. Apakah engkau tidak hendak bersaksi pula wajah gadis itu berubah merah dan terpaksa ia berkata, Aku pun melihat bahwa orang yang nyaris memperkosaku itu lengan kirinya buntung. Wajahnya tidak nampak jelas, akan tetapi ketika dia muncul kembali, ternyata dia adalah Laubeng ini. Hem, Siau Beng, engkau hendak menyangkal bagaimana lagi kalau begitu banyak saksi melihat bahwa engkau lah pelaku semua kejahatan itu? Ah, sungguh engkau membuat aku malu sekali. Tidak ku sangka anak yang ku pelihara dan ku didik sejak kecil, bukan hanya menjadi pengkhianat dan bergaul dengan putri mancu, malah sekarang melakukan banyak kejahatan yang amat berkutuk. Orang murtad dan jahat macam engkau ini harus dinyahkan dari muka bumi dan aku sendiri yang akan membunuhmu. Magil bergerak maju, akan tetapi tiba-tiba Mayani sudah melompat dan menghadang di depan si naga selatan itu. Bohong dan fitnah semua itu. Akulah saksi hidup yang berani menanggung bahwa Siau Beng tidak melakukan itu. Semua karena aku selalu berada bersamanya. Dia bukan pelaku kejahatan itu dan jelas ada orang lain yang sengaja menggunakan nama si tangan Halilintar untuk menjatuhkan fitnah kepada Siau Beng. Siapa percaya omongan seorang perempuan mancu songcun berteriak? Semua orang juga menjadi berisik dan menentang putri Mayani. Terpengaruh oleh suara-suara yang menentang Mayani itu, Magiok menjadi marah dan berseru nyaring. Minggirlah dan jangan ikut campur, perempuan mancu berkata demikian dia lalu mendorong dengan kedua tangan ke arah Mayani agar gadis itu tersingkir oleh kekuatan tenaga sinkangnya yang menyambar ke depan. Wut, dos tanda seru tiba-tiba nenek bu sudah melompat dan ia menyambut tenaga pukulan Magiok itu dengan tangkisan tangannya sehingga Magiok terdorong mundur. Bagus. Dahulu aku mendengar bahwa Lem Leong Magiok adalah seorang pendekar pejuang yang gagah perkasa dan bijaksana. Akan tetapi apa yang kulihat sekarang? Dia hanya seorang yang lemah, yang mudah dipengaruhi omongan orang lain, yang mudah saja menjatuhkan kesalahan kepada orang tanpa menyelidik lebih dulu apakah benar orang itu bersalah, dan lebih dari itu, dia hanya seorang yang mengandalkan banyak sekali orang-orang tolol untuk mengeroyok seorang yang pernah menjadi anak angkat dan murdinya. Buto Aniyo, ini bukan sekedar fitnah. Cucumu memang telah melakukan perbuatan yang terkutuk dan memalukan nama baik kami, bahkan mencemarkan pula nama baik mendiang ayah dan ibunya Bantak Magiok. Mengapa engkau tidak menyelidiki kalau-kalau ada orang yang memasukkan nama si tangan Halilintar untuk menjatuhkan fitnah kepada cucu Kulauwabeng? Nenek itu berseru marah. Apa buktinya bahwa ada orang yang memasukkan nama si tangan Halilintar dan lengan kirinya buntung pula bantah Magiok dan semua orang mengangguk menyetujui? Buktinya nenek itu berseru lantang. Akulah yang telah membuktikan sendiri. Ketika malam itu Nona Wang Aiyan nyaris diperkosa orang, Siobeng bersama aku dan Mayani melihat seseorang yang lengan kirinya buntung keluar dari kamar itu. Siobeng turun untuk melihat keadaan Nona Wang, sedangkan aku dan Mayani menghadang penjahat itu. Sayang kami tidak dapat menangkapnya karena dia menghilang dalam kegelapan malam, akan tetapi aku telah berhasil memukul dadanya. Tiba-tiba tubuh nenek bu sudah berkelebat cepat ke depan Song Chun dan tangan kanan nenek itu dengan dasyat mencengkram ke arah muka pemuda itu. Demikian hebat serangannya sehingga Song Chun terkejut dan cepat dia menarik mukanya ke belakang sambil mengangkat kedua lengannya untuk melindungi mukanya. Berat tanda seru tangan kirinya bu mencengkram baju pemuda itu dan sekali sentak terobeklah baju luar dalam Song Chun sehingga kini tampak dadanya bertelanjang. Lihat dadanya itu kata nenek bu sambil melompat ke belakang. Semua orang memandang ke arah dada Song Chun. Wajah Song Chun pucat dan di kulit dadanya yang putih tampak jelas gambaran telapak tangan menghitam. Itulah tanda telapak tanganku. Nenek bu berseru. Akibat pukulan Hwe Tok Chiang. Nah, adakah bukti yang lebih menyakinkan lagi? Bohong Song Chun berteriak akan tetapi wajahnya pucat dan suaranya gemetar. Nenek gila itu bohong. Lihat, lengan kiriku tidak buntung, padahal si tangan halilintar yang melakukan semua kekejian itu jelas buntung lengan kirinya. Putri Mayani Maju dan ia berteriak lentang. Lam Leong Magiok, aku pun sudah mendengar akan kebijaksanaanmu. Sekarang pertimbangkan baik-baik dan dengan bijaksana. Apa sukarnya menyembunyikan lengan kiri ke dalam dan membiarkan lengan baju kiri tergantung kosong. Semua orang juga dapat berbuat begitu. Dan tentu kalian semua mengetahui bahwa penjahat tukang memperkosa itu adalah seorang yang memang pernah melakukan perkosaan. Xiao Beng jelas tidak pernah melakukannya. Akan tetapi jahanam Song Chun itu? Dahulu, ketika menyerep aku ke depan kuburan orang tuanya, Song Chun ini telah memperkosa aku secara keji sekali. Bohong. Perempuan mancu ini bohong. Siapa percaya omongannya Song Chun berteriak. Mayani memandang ke arah Song Chun. Song Chun, aku tahu bahwa engkau tidaklah sejahat krakakmu, engkau seorang pendekar muda yang tentu akan membela kebenaran dan keadilan. Sekarang, demi kehormatanmu sebagai seorang pendekar, demi nama dan kehormatan mendiang orang tuamu dan demi nama Chong Yang Go Tai Hiap yang dihormati orang, Katakan yang sebetulnya, apakah aku berbohong ketika mengatakan bahwa Song Chun telah memperkosa aku secara keji di kuburan orang tuamu. Wajah Song Chin menjadi pucat, lalu merah kembali, wajahnya muram dan bingung. Ingat Song Chin, BHSU Chen juga diperkosa oleh Song Chun ini kata pula Mayani yang sudah mendengar bahwa gadis itu telah ditunangkan dengan Song Chin. Mendengar ini, wajah Song Chin menjadi merah dan matanya memandang ke arah kakaknya dengan sinar berapi. Benar, Song Chun telah memperkosa puteri Mayani di kuburan orang tua kami akhirnya dia berkata dengan suara lantang. Cintai tanda selu Song Chun berseru. Semua orang terkejut dan memandang kepada Song Chun yang wajahnya berubah pucat. Bukan hanya perbuatan terkutuk itu dia lakukan kepadaku, akan tetapi dia bersama Tuat Beng Siang Kian Kian Oke juga telah memperkosa dua orang saudara misanku, dua orang gadis tak berdosa yang sedang melakukan perjalanan ke kota raja. Mereka bernama Tio Bigoa dan Tio Bihawa, keponakan ibuku. Nah, seorang yang telah melakukan perbuatan terkutuk seperti itu, apakah tidak mungkin menyamar sebagai si tangan halilintar melakukan semua perkosaan dan pembunuhan itu kata Mayani penuh semangat. Kembali semua orang menjadi berisik dan semua metuk ini memandang kepada Song Chun. Pada saat itu, A.I.Y.I.N. sudah merasa yakin bahwa pelaku kejahatan itu jelas Song Chun, karena ketika ia nyaris diperkosa malam itu, Chun Song itu pun meninggalkan rumah penginapan dengan alasan hendak menghubungi Ken Oke. Semua bohong. Locian PWMA Giyok, perempuan itu adalah putri Man Chu, nenek itu pun bekas istri pangeran Man Chu, dan Lau Beng itu jelas seorang pengkhianat bangsa. Sedangkan saya, semua orang tahu, saya adalah seorang patriot pejuang bangsa yang selalu menentang penjajah Man Chu. Apakah semua orang terbujuk dan lebih percaya kepada mereka daripada kepada saya, seorang patriot? Song Chun ini yang bohong tiba-tiba Wang A.I.Y.I.N. melompat ke depan dan berteriak nyaring. Dia pembohong dan penipu sehingga saya sendiri tertipu olehnya, mengira bahwa dia seorang yang baik budi dan seorang pendekar patriot yang terhormat. Akan tetapi, aku menjadi saksinya bahwa diam-diam dia bersekutu dengan golongan sesat macam Toat Beng Siang Kiam Ken Oke dan bersama mereka dia mengadakan hubungan. Pula dengan pangeran Galgan dari Mongol, dan dengan pangeran Dorbai dari kerajaan Man Chu untuk merebut kekuasaan Kaisar. Mana ada patriot bersekutu dengan pangeran Man Chu dan pangeran Mongol, juga dengan golongan sesat. Dia itu jahat dan palsu, dan sekarang aku yakin bahwa yang malam itu menyamar sebagai si tangan halilintar adalah Song Chun. Aku mengenal Lau Beng sebagai seorang pendekar yang bijaksana dan budiman. Semua orang kini mengepung Song Chun yang menjadi pucat. Matanya liar memandang ke sekeliling seperti seekor harimau terkepung. Song Chun, kiranya engkau yang amat jahat dan membohongi kami semua sejak dulu engkau berusaha untuk mencelakai Lau Beng dengan tipu musliatmu yang licik. Apa yang akan kau katakan sekarang setelah kedokmu terbuka? Tiba-tiba Song Chun tertawa bergelak, tawa yang tidak wajar karena terdengar seperti setengah menangis. Tawa seorang yang miring otaknya. Segala macam perasaan marah, kecewa dan takut mengaduk hatinya dan membuat jiwanya terguncang. Hahaha, akulah si tangan halilintar yang melakukan semua itu. Aku melakukannya untuk menghancurkan si bedebah Lau Beng yang ku benci. Mampuslah Lau Beng, hahaha. Bukan main marahnya semua orang yang tadinya merasa yakin bahwa pelaku perbuatan keji itu adalah Lau Beng. Terutama sekali Ma Jiok. Dia memandang ke arah Lau Beng dengan muka pucat. Kemudian kemarahan di hatinya memuncak dan dia memandang ke arah Song Chun. Jahanam keparat. Sejak dulu sudah kucuri Gekau. Sambutlah ini Ma Jiok menerjang ke arah Song Chun. Pemuda ini sambil menyerengai menyambut. Plak! Desa tandas rumah Jiok terpental ke belakang sampai terhuyung. Bhe Kang yang juga marah sekali menerjang. Akan tetapi seperti juga Ma Jiok, ketika Song Chun menangkis, dia terpental ke belakang dan hampir roboh terpental ke belakang dan hampir roboh kalau saja Song Chun tidak cepat menangkap lengannya. Song Chun tertawa terbahak-bahak. Ternyata setelah menerima gemblengan dari Jit Kong lama, kepandaian Song Chun meningkat banyak sehingga Ma Jiok sendiri masih kalah kuat ketika mengadu tenaga sakti dengannya. Omi Tuhut. Kami semua tertipu oleh orang yang jahat ini. Biar Pim Cheng turun tangan sendiri Tiong Hwe I Hwesyo sudah melangkah maju sambil membawa tongkatnya. Lo Suhu, sayalah yang difitnah. Biarlah saya sendiri maju menghadapinya. Para lociampu cukup menjadi saksi saja. Tiba-tiba Lao Beng atau Siao Beng melompat ke depan dan berhadapan dengan Song Chun. Hahaha. Inilah saat yang ku nanti-nanti. Setelah ku rusak namanya, biar sekarang ku bunuh orangnya kata Song Chun dan dia sudah menerjang dengan dasyat. Tangan kanannya mencengkram ke arah muka Lao Beng dan tangan kirinya memukul ke arah dada. Serangan ini dasyat dan mematikan. Lao Beng dengan tenang mundur selangkah dan menggerakkan tangannya menangkis dari bawah dengan gerakan memutar ke atas dan ke kanan. Akan tetapi begitu kedua tangannya tertangkis, Song Chun sudah mengirim tendangan susulan ke arah bawah pusar lawan. Kembali Lao Beng mengelak dan balas menyerang. Kedua orang ini lalu berkelahi dengan seru dan mati-matian, ditonton oleh semua orang yang berada di situ. Biarpun Lao Beng hanya mempunyai lengan kanan saja yang dapat dipergunakan untuk menyerang dan menangkis, namun dia sama sekali tidak tergesak oleh serangan Song Chun yang mengamuk seperti gila. Kekalahan jumlah tangan itu dapat ditutup dengan kemenangan dalam hal kecepatan gerakan dan kekuatan tenaga sakti. Tiba-tiba muncul sekitar 30 orang para jurid Nam Chu dipimpin oleh Toat Beng Siang Tiam Ken Oke yang mengamuk dan membantu Song Chun. Tentu saja para pendekar yang berada di situ menyambut dan terjadilah pertempuran hebat. Munculnya Ken Oke dengan puluhan para jurid Nam Chu ini meyakinkan para pendekar akan kebenaran keterangan A.I.I.N. tadi bahwa Song Chun bersekutu dengan pangeran Dor Bai yang hendak memerontak dibantu oleh pangeran Gal dan dari Mongol. Maka, mereka menjadi marah dan menyambut dengan senjata mereka. Ketika melihat Mayani ikut menyambut serbuan pasukan Nam Chu itu, nenek Bu juga ikut mengamuk. Magiok melihat ini, menjadi heran dan dia mendekati Mayani. Puteri Mayani, mengapa engkau melawan pasukan kerajaan Cheng, Man Chu, sendiri? Mereka bukan pasukan pemerintah kalau pasukan pemerintah tidak mungkin menyerangku. Mereka adalah pasukan yang hendak memerontak terhadap pemerintah Cheng. Mendengar ini, Magiok lalu ikut pula mengamuk. Menghadapi emukan para pendekar dari Xiao Ling Pai, Kang Lem Jit Hiap, dan keluarga Cheng Yang Go Tai Hiap, ditambah pula dengan Mayani dan nenek Bu, tentu saja pasukan Man Chu itu menjadi kocar kacir. Ketika melihat keadaan tidak menguntungkan, Toat Beng Siang Kiang Ken Oke hendak melarikan diri, akan tetapi sesosok bayangan putih berkelebat dan wang Aiyin sudah menghadang di depannya. Aiyin, biarkan aku pergi tanda seru Ken Oke yang memegang sepasang pedannya itu minta dengan suara memohon. Aku paman gurumu titik. Hem, Ken Oke. Dosamu sudah terlalu besar dan engkau mencoreng pula nama ayahku karena perbuatanmu yang kotor. Ken Oke yang putus asa itu marah dan menyerang dengan sepasang pedangnya. Akan tetapi Li Long Chu Kiam di tangan Aiyin menyambut dan mereka lalu bertanding mati-matian. Dalam belasan jurus saja Ken Oke sudah terdesak hebat dan ketika ujung pedang Aiyin berhasil melukai lengan kirinya sehingga pedang kirinya terlepas, Ken Oke mencoba untuk melompat meninggalkan Aiyin dan melarikan diri. Akan tetapi dua batang pedang dari seorang anggota Kang Lam Jip Hiap menyambar dan robohlah Ken Oke mandi darah dan tewas seketika. Tidak sampai lama pertempuran itu. Para para jurid Man Chu, anak buah pangeran Dor Bai itu roboh bergelimpangan dan sisanya, kurang lebih 12 orang, melarikan diri meninggalkan kawan-kawannya. Pertempuran selesai dan para pendekar kembali memperhatikan Song Chun dan Lau Beng yang masih bertanding. Kini kedua orang muda itu bertanding dengan pedang di tangan. Berkali-kali pedang mereka beradu, terdengar bunyi berdencing yaring diikuti bunga api yang berperjar. Pertandingan yang amar seru. Biarpun kini ilmu kepandayan Song Chun meningkat banyak, namun dibandingkan dengan tingkat kepandayan Lau Beng, dia masih kalah jauh. Kalau Lau Beng menghendaki, kiranya sudah sejak tadi Song Chun roboh dan tewas. Akan tetapi Lau Beng tidak ingin membunuhnya, hanya ingin merobohkannya tanpa melukai berat dan inilah yang membuat Song Chun masih dapat bertahan sampai sekian lama. Para ahli silat yang berada di situ dan menyaksikan perkelahian itu, harus mengakui bahwa ilmu silat Song Chun sekarang amat hebat. Akan tetapi mereka, terutama sekali Tiong Hwi Hwesio, Magiok, Kang Lemjit Hiap dan tiga orang dari Tiong Yang Motai Hiap, mengetahui juga bahwa Lau Beng banyak mengalah dan serangan balasannya tidak sepenuhnya. Hal ini saja sudah membuatnya mereka kagum dan menyadari akan kebaikan hati Lau Beng yang jelas tidak mau melakukan serangan maut. Si tangan halilintar yang asli itu tidak mau membunuh Song Chun, padahal Song Chun telah membuntungi lengan kirinya dan telah menyamar sebagai dia dan melakukan banyak kejahatan untuk menghancurkan namanya. Nenek Bu yang melihat keadaan ini, segera berseru marah dan cucunya. Siau Beng, manusia berwata iblis seperti Song Chun itu masih juga engkau kasihani? Hayo cepat robohkan dia kalau engkau tidak mau celaka sendiri akhirnya karena orang macam itu licik dan curang sekali. Mendengar teriakan neneknya, Lau Beng baru menyadari bahwa pertempuran telah selesai dan semua orang kini menonton dia yang masih bertanding melawan Song Chun. Song Chun sudah mandi keringat, wajahnya pucat dan napasnya terengah karena setiap kali pedang mereka bertemu, tubuhnya tergetar hebat dan dalam perlawanannya yang mati-matian itu menguras semua tenaganya. Mendengar teriakan neneknya, Lau Beng berseru keras, pedangnya menyambar dasyat. Song Chun menangkis dengan pedangnya sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Singgat, terangkat tanda seru pertemuan kedua pedang sekali ini amat dasyat dan akibatnya, pedang di tangan Song Chun patah. Lau Beng melemparkan pedang Kui Kong Sing Kiam ke atas dan tangan kanannya lalu mendorong ke depan. Itulah pukulan Kui Kong Chiang, tangan halilintar. Song Chun merasa dadanya seperti disambar petir. Biarpun Lau Beng sudah membatasi tenaganya, tetap saja Song Chun terlempar dan terbanting roboh dengan tangan masih memegang gagang pedangnya yang tinggal sepotong. Melihat pemuda itu sudah roboh, mereka yang merasa sakit hati kepada Song Chun segera berlompatan menghampiri untuk melampiaskan dendam mereka. Akan tetapi Song Chun tertawa bergelak, lalu tangan kanannya menggerakkan pedang buntungnya ke leher sendiri dan dia pun tewas dengan leher hampir putus. Wang Aya Ien berlari menghampiri Lau Beng dan menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Siaw Beng! Ampunkan aku! Aku telah menuduhmu! Ia menangis terseduh-seduh sambil menutup muka dengan kedua tangannya. Lau Beng tadi menyambut pedangnya yang dilontarkan ke atas dan menyimpan kembali pedang Louis Kong Sin Kiam, pedang sakti Halilintar, dan dia menghela nafas panjang sambil menundukan muka memandang kepada Aya Ien. Sudahlah, Aya Ien. Bukan salahmu, semua orang juga tertipu oleh Song Chun. Mereka semua kini merubung Lau Beng dan berturut-turut mereka minta maaf. Mula-mula Kang Lam Jit Hiap yang minta maaf dan memberi hormat kepada Lau Beng dengan mengangkat tangan depan dada. Maafkan kami bertujuh yang bodoh, mudah dikelabui orang. Kami telah membuat kesalahan besar dengan menuduh Lau Tai Hiap, pendekar besar Lau, yang tidak berdosa. Lau Beng membalas penghormatan mereka. Tidak mengapa, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Jitwi, kalian bertujuh, juga hanya tertipu. Kemudian Tiong Hwi Iwesyo, wakil ketua Siaulim Pai juga minta maaf, disusul tiga orang pendekar Cheong Yang Gou Tai Hiap, terutama sekali BHA Kam Ayah BHS Yul Chen. Juga Song Chin minta maaf kepada Lau Beng dan juga kepada Putri Mayani karena selama ini dia menyimpan rahasia busuk kakaknya yang pernah memperkosa Mayani. Kemudian Lu Kiat dan Lu Siong. Mereka semua satu demi satu, minta maaf kepada Lau Beng lalu meninggalkan tempat itu. Song Chin membawa pergi jenazah Song Chun untuk dikuburkan sebagaimana mestinya dan hal ini saja sudah menunjukkan bahwa Song Chin seorang pemuda yang baik, sama sekali berbeda dari Song Chun. Biarpun dia juga merasa sakit hati karena tunangannya diperkosa kakaknya itu, namun dia masih mau mengurus jenazah Song Chun sebagaimana mestinya. Kini tinggal Magyo yang berhadapan dengan Lau Beng. Pendekar tua ini tampak agak pucat, namun sepasang matanya memandang Lau Beng penuh kagum dan sayang. Melihat ini, Lau Beng lalu maju dan berlutut di depan ayah angkatnya yang sejak dia bayi telah merawat dan mendidiknya itu. Ayah, ampunkan saya yang membuat ayah menjadi banyak pusing, katanya dengan terharu karena dia menyadari bahwa dia belum dapat membalas semua budi ayah angkatnya ini dan hanya mendatangkan kepusingan. Magyo maju dan memegang kedua pundak Lau Beng, menariknya bangkit berdiri lalu merangkul pemuda itu. Siaw Beng, katanya dengan suara gemetar. Bukan engkau yang harus minta ampun, sebaliknya aku yang harus minta maaf karena selama ini, aku kurang percaya kepadamu dan mudah dihasut orang sehingga menyangka buruk padamu. Sekarang aku tahu banyak engkau adalah seorang yang telah dapat menjunjung tinggi nama baik ayahmu dan aku ikut merasa bangga. Maafkanlah ayahmu yang mudoh ini, Siaw Beng. Mereka berangkulan dan kedua pasang neti mereka basah. Nenekmu berkata, Magyo, aku pun mengucapkan terima kasih kepadamu atas pembelaanmu terhadap anakku Kui Siang dan atas semua perawatan dan pendidikan kepada cucuku Lau Beng. Setelah saling melepaskan rangkulan, Lau Beng menghela nafas panjang dan berkata, Ayah, sungguh saya merupakan anak yang tidak berbakti. Saya tidak mampu melanjutkan cita-cita mendiang Ayah Lau Heng San dan cita-cita Ayah sendiri untuk menjadi seorang patriot yang memusuhi pemerintah Cheng. Saya tidak dapat memusuhi orang yang tidak berdosa. Saya akan selalu menentang mereka yang jahat, tidak peduli bangsa apa, dan saya akan selalu membela mereka yang tertindas, tidak peduli bangsa apa pula. Saya sungguh sedih telah menyebabkan semua peristiwa yang mengakibatkan banjir darah ini. Selamat tinggal, Ayah. Setelah berkata demikian, Lau Beng lalu meninggalkan tempat itu dengan muka ditundukan karena dia merasa menyesal sekali bahwa karena urusan dia maka hari ini terjadi pembunuhan begitu banyak orang. Magiok menghela nafas panjang dan dia pun menjura kepada Nenek Bu dan Mayani, lalu pergi dari situ tanpa berkata apapun. Nenek Bu dan Mayani juga cepat meninggalkan tempat yang dipenuhi mayat para para jurid mancu pengikut pangeran Dorbay dan mereka melakukan pengejaran terhadap Lau Beng yang berjalan pergi dengan santai. Sebentar saja mereka dapat menyusul pemuda itu. Siau Beng, engkau hendak kemanakah? Tanya Mayani sambil memegang lengan pemuda itu sehingga Lau Beng terpaksa berhenti melangkah. Aku hendak melanjutkan perjalanan, kemana saja kakiku akan membawaku, Mayani. Lau Beng, cucuku, marilah engkau bersama aku ikut Mayani ke rumah ayahnya, pangeran Gunam atau yang nama barunya Cheng San dahulu keluarga itu merupakan kenalan baikku. Mari kita mulai dengan kehidupan baru di sana dan engkau tentu akan mudah memperoleh kedudukan di kota raja. Pada saat itu, Lau Beng menoleh ke kiri dan tampaklah sesosok bayangan putih berkelebat pergi di antara pohon-pohon. Mayani hendak mengejar, akan tetapi Lau Beng menahannya. Biarkan ia pergi. Siapa itu, Siau Beng Iawang Aiyien, Puteri Butek Sin Kiam. Hem, gadis galak yang menuduhmu nyaris memperkosanya itu. Ia juga hanya menjadi korban penipuan Song Chun, Mayani. Lau Beng, engkau belum menjawab ajakanku tadi. Mari kita ke kota raja. Sudah cukup rasanya usiamu untuk mencari kedudukan kemudian menikah. Setelah berkata demikian, nenekmu mengerling ke arah Mayani karena memang di dalam hatinya nenekmu sudah mengambil keputusan untuk menjodohkan cucunya dengan Mayani. Mayani mengerti maksud kerling itu dan wajahnya tiba-tiba berubah merah dan jantungnya berdebar menanti jawaban Lau Beng. Maaf, nek. Saya tidak memusuhi pemerintah kerajaan Cheng, akan tetapi saya juga tidak ingin menjadi pegawainya. Orang-orang akan semakin memandang rendah kepada saya. Tidak, nek, saya ingin bebas, tidak terikat kedudukan sehingga tidak terpaksa melakukan apa yang diperintahkan atasan saya. Kalau saya bebas, saya dapat melakukan apa saja yang saya rasa benar dan tidak berlawanan dengan suara hati saya sendiri. Nenek ikutlah dengan Mayani, saya percaya Mayani seorang yang baik sekali dan dapat dipercaya Mayani, saya hanya titip nenekku ini. Sampai di sini saja, selamat berpisah dan kelak kita berjumpa pula setelah berkata demikian, pemuda itu berkelebat dan lenyap dari situ. Nenek bu menghela nafas panjang, sedangkan wajah Mayani yang cantik tampak muram. Nenek bu merangkul dadis itu. Biarlah dia pergi dulu. Percayalah, Mayani, kalau memang kalian berjodoh, kelak pasti akan berkumpul kembali. Mudah-mudahan yang menjadi keinginan hatiku itu akan terkabul. Dua orang wanita ini pun lalu pergi menuju ke kota raja dan melihat kemuraman wajah putri Mayani, nenek bu menghiburnya sehingga akhirnya ia mendapatkan kembali harapan dan kegembiraannya. Memang terdapat hubungan batin yang erat antara Mayani dan nenek bu, lebih daripada hubungan murid dan guru BHSU Chen duduk di bangku taman di puncak Kliongsan, menutupi muka dengan kedua tangannya dan menangis sesungguhkan. Di depannya, juga di atas bangku, duduk Song Chin. Chen Moi, adik Chen, sudahlah, jangan bersedih dan jangan menangis. Seperti sudah engkau dengar dari ayahmu, pelaku perbuatan keji atas dirimu itu sama sekali bukan si tangan halilintar laubeng, melainkan kakakku sendiri, Sung Chun. Akan tetapi dia telah mendapatkan balasan yang setimpal. Dia membunuh diri dengan pedangnya, berarti sakit hatimu telah terbalas dan pelakunya telah menerima hukuman dengan tebusan nyawanya. Setelah dihibur dan dibujuk, akhirnya Siu Chen dapat menahan tangisnya dan ia menurunkan kedua tangannya. Dua buah metu yang kemerahan dan agak membengkak karena terlalu banyak menangis menatap wajah Song Chin. Chin Ko, semua itu, bahkan kematiannya tetap saja tidak dapat mengubah keadaanku yang terkutuk titik. Gadis itu menunduk lagi dan menahan isaknya. Chang Moi, apa maksudmu? Terkutuk, apanya yang terkutuk? Akulah yang terkutuk, Chin Ko. Aku telah menjadi seorang yang kotor dan hina, aku. Aku, bahkan aku tidak pantas untuk berdekatan denganmu. Ah, jangan berkata demikian, Chang Moi. Bagiku, engkau tetap BHS Yu Chen kekasihku, tunanganku, calon istriku. Tidak, aku akan menyeretmu bersama ke dalam pecomberan. Aku tidak pantas menjadi istrimu. Akan tetapi mengapa begitu, Chen Moi? Ah, engkau masih bertanya lagi, Chin Ko? Apakah engkau pura-pura lupa bahwa aku adalah seorang wanita yang kehilangan kehormatan, kehilangan keperawanan dan tidak suci lagi? Song Chin menangkap kedua tangan gadis itu dan dipaksanya gadis itu untuk duduk dalam dan memandang kepadanya. Chen Moi, dengarlah baik-baik. Aku bukanlah laki-laki yang berpandangan sempit seperti itu. Kesucian dia diukur dari keperawanan seorang gadis. Betapa rendah dan picik pandangan seperti itu. Dengar, Chen Moi dan jawablah pertanyaanku ini sejujurnya. Kita pernah menyatakan saling cinta? Engkau mencinta aku. Nah, katakan, apaku yang kau cinta? Apakah kepalaku ini, tanganku, kakeku, badanku? Apaku yang kau cinta? Jawablah sejujurnya. Siu Chen bingung, akan tetapi ia menjawab sejujurnya. Aku mencinta engkau, Chin Ko, segala yang ada padamu, bukan sebagian-sebagian. Tepat, Chen Moi. Demikian pula aku. Aku cinta engkau, Chen Moi. Cinta engkau seluruhnya, bukan cinta keperawanan. Aku mencinta engkau, apa dan bagaimanapun keadaanmu. Aku bukan ingin berjodoh dengan keperawanan. Kalau begitu, bisa saja aku mengambil wanita siapa saja yang masih perawan. Tidak, aku mencinta engkau, bukan keperawananmu. Pula, engkau kehilangan itu karena dipaksa, diperkosa orang. Bukan salahmu. Sudahlah, lupakan peristiwa itu, Chen Moi. Orang berbuat jahat dan keji kepadamu, akan tetapi orang itu sudah terhukum, sudah mati. Kita masih hidup. Kita saling mencinta dan aku tetap mencintamu, apapun yang telah, sedang dan akan terjadi dengan dirimu. Percayalah, Cinko Tanda Seru Siu Chen menjatuhkan diri ke dalam pelukan tunangannya sambil menangis, sekali ini penuh kelegaan, penuh kebahagiaan, seolah ia menemukan kembali kebahagiaan hidupnya yang tadinya ia anggap telah menghilang. Cinta kasih murni dapat mengatasi dan memenangkan segala macam gangguan dan persoalan. Cinta kasih itu abadi dan meresap ke hati Sanu Beri, bukan hanya sekedar di kulit belaka yang mudah hilang. Berbahagialah manusia yang disinari cinta kasih sejati dalam hatinya karena kasih itu suci, kasih itu benar, kasih itu baik dan kasih itu abadi. Tamat.